Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mata kuliah MSDM Internasional, masuk ke pembahasan rekrutmen SDM Internasional. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting dalam satu organisasi ataupun perusahaan. Jadi, setiap organisasi tentunya memerlukan manusia untuk mengoperasikannya. Di sisi lain untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya diperlukan satu proses MSDM yang dinamakan dengan rekrutmen. Rekrutmen merupakan proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat pelamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja, sehingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Mempekerjakan dan kemudian menyebarkan orang untuk posisi di mana mereka dapat bekerja efektif perupakan salah satu tujuan dari organisasi domestik maupun internasional. Rekrutmen dipahami sebagai pencarian calon karyawan potensial dalam jumlah yang cukup dan berkualitas, sehingga organisasi dapat memilih orang yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Weider dan Davis, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjaan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat pelamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Perbedaan utama antara staff domestik dan internasional Banyak perusahaan memiliki kecenderungan berkaitan dengan siapa yang harus memegang posisi kunci di kantor pusat dan anak perusahaan Secara etnosentris, polisentris, radiosentris, dan geograficentris, geosentris. Kendala yang diberlakukan oleh tuan rumah pemerintah Misalnya, dalam aturan imigrasi dan berkaitan dengan visa dan persyaratan umum bekerja yang sangat dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan kandidat yang paling tepat. Selanjutnya, kebanyakan ekspatriat direkrut secara internal daripada eksternal sehingga tugas membujuk manajer atau merekomendasikan dan atau setuju untuk membebaskan karyawan terbaik mereka untuk tugas internasional tetap menjadi isu utama bagi para manajer SDM internasional. Pelaksanaan dan proses rekrutmen internasional Mengelola sumber daya manusia bukan lagi merupakan satu pilihan melainkan jadi satu keharusan Untuk bisa sukses dalam pasar yang sangat kompetitif manajer harus dapat memiliki orang-orang terbaik di seluruh bagian perusahaannya Dalam pembahasan ini kita akan jelaskan bagaimana rekrutmen SDM dalam perusahaan yang berbasis multinational companies Proses rekrutmen yang efektif tidak saja memenuhi kebutuhan perusahaan tapi juga pelamar dan masyarakat Kebutuhan individu mempunyai dua aspek rekrutmen yang menonjol yaitu menarik calon pelamar dan mempertahankan karyawan yang diinginkan Kebutuhan masyarakat sebagian besar ditentukan secara eksplisit oleh berbagai aturan negara baik negara bagian maupun federal atas nama kesamaan kesempatan kerja Menurut Skler dan Jackson, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang tentunya memenuhi syarat dan jumlah tertentu sehingga mereka atau perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lolongan pekerjaannya Menurut Stoner, rekrutmen dimaksudkan untuk menyediakan sekelompok calon yang cukup besar sehingga organisasi yang bersangkutan akan dapat menyeleksi karyawan yang memenuhi syarat sesuai dengan yang dibutuhkan Dari dua teori di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan upaya untuk mencari tenaga kerja yang memenuhi syarat tepat kualitas dan kuantitas untuk dipekerjakan dalam perusahaan pada waktu dibutuhkan Dalam beberapa perusahaan, CEO dan eksekutif puncak lainnya secara langsung dilibatkan dalam perekrutan untuk memperlihatkan pentingnya perekrutan bagi strategi perusahaan Contohnya di Microsoft Corporation, mendapatkan orang yang tepat untuk perusahaan begitu penting sehingga Presiden Komisaris merasa perlu turun tangan dan terlibat dalam proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan Tentu saja ini akan membuat para manajer puncak lainnya melakukan hal yang sama Bersama-sama para pimpinan puncak ini meluangkan waktunya serta perhatian mereka dalam proses rekrutmen dan seleksi Mereka yakin bahwa hal ini sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan dan dalam jangka panjang sekaligus keberhasilan perusahaan Ada isu strategik dalam rekrutmen menurut Skuller dan Jackson di mana proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai organisasi Selanjutnya, proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien Dan yang terakhir, proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan karyawan terbaik Sumber dan metode untuk mendapatkan pelamar Kita lihat sumber rekrutmen dan metode rekrutmen ini berkaitan dengan dari mana rekrutmen itu dapat diperoleh apakah dari internal atau eksternal Dalam konteks rekrutmen eksternal yang terdiri dari sumber dalam negeri dan luar negeri Tentunya, para pelamar melakukan pengajuan lamaran Sumber lainnya adalah lembaga pendidikan, rekomendasi karyawan, agen tenaga kerja, organisasi profesional, dan juga ikut Sumber dan metode rekrutmen Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada seperti perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing Adapun metode rekrutmen merupakan cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam pelusahaan Misalkan dengan rekrutmen secara online Sumber internal dipahami bahwa karyawan yang ada dalam organisasi dipromosikan dipindah tugaskan atau dirotasi tugaskan serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan akan dipanggil kembali Adapun sumber eksternal dipahami merupakan konsep merekrut karyawan dari luar Ini memiliki sejumlah keuntungan antara lain memasukkan orang baru dengan gagasan baru Sumber-sumber eksternal dapat juga menyediakan karyawan sementara atau temporer yang memberikan fleksibilitas pada perusahaan untuk memperpanjang atau mengontrak tenaga kerja Sumber eksternal ini adalah antara lain program contohnya program revela karyawan work-in application Biro-biro tenaga kerja perusahaan lainnya yang berkaitan dengan rekrutmen pekerja Biro-biro bantuan sementara, asosiasi serikat dagang, sekolah, dan lain-lain Yang menarik dalam rekrutmen tenaga kerja melalui perusahaan lain adalah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan rekrut paksa dan mereka merasa seolah-olah memenangkan undian seperti yang terjadi pada perusahaan general electric dan proktek gamble yang dikenal dengan program mengembangkan manajemennya dan cara sistematisnya untuk mengembangkan karyawan lewat penugasan kerja Praktek-praktek ini dapat menghasilkan manajer-manajer handal namun juga menjadi kelompok calon potensial berbakat untuk diserbu oleh perusahaan lain Para karyawan di perusahaan-perusahaan yang terkenal memiliki para manajer yang sangat handal selalu dihubungi oleh biro-biro tenaga kerja swasta dan sering dihubungi secara langsung oleh perusahaan yang tentunya menghendaki mereka Proses rekrutmen menurut Mondi ada berasal dari lingkungan eksternal maupun internal dalam konsep sumber internal perencanaan sumber daya manusia memiliki alternatif-alternatif rekrutmen yaitu rekrutmen dari sumber internal dan sumber eksternal dengan metode-metode internal dan metode-metode eksternal yang tujuannya adalah merekrut orang-orang yang memiliki potensi Menurut Scholar dan Jackson sumber dan metode rekrutmen internal berkaitan dengan sumber internal sebagai contoh promosi, transfer, dan penarikan kembali karyawan metode internal pengumuman lowongan jabatan, job posting, dan persediaan bakat atau talent inventory metode rekrutmen internal contohnya pengumuman lowongan kerja, job posting, persediaan bakat, talent inventory promosi, transfer, aktivitas pengembangan, dan para karyawan yang telah meninggalkan perusahaan bisa diberikan peluang untuk direkrut kembali metode rekrutmen internal menurut Mondi pertama pengumuman lowongan jabatan, job posting berkaitan dengan prosedur untuk memberikan informasi pada para karyawan akan adanya lowongan-lowongan jabatan di internal pengajuan lamaran jabatan, job bidding prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang telah diumumkan di dalam perusahaan referensi karyawan, para karyawan sering aktif mengajak teman-teman dan koleganya yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran sekarang bicara tentang tujuan rekrutmen eksternal yaitu mengisi jabatan-jabatan pada tingkat pemula entry level mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada pada saat ini dan memperoleh karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide menurut Mondi, sumber rekrutmen eksternal contohnya sekolah menengah umum, sekolah kejuruan, akademik akademi universitas pesaing dalam pasar tenaga kerja mantan karyawan, pengangguran, dan para wirawan metode rekrutmen eksternal menurut Heather Davis dan Scholar Jackson pertama pelamar yang datang walk-ins dan surat lamarnya yang maksud write-ins rekomendasi karyawan, iklan agen tenaga kerja, lembaga pendidikan asosiasi profesional atau organisasi ketenaga kerjaan atau dengan mengadakan open house, job fair atau melalui internet atau melalui merger dan akuisisi serta rekrutmen SDM secara internasional metode rekrutmen online ini merupakan alternatif lain dimana prekrut internet atau internet recruiter adalah orang yang pekerjaan utamanya adalah merekrut orang atau melakukan proses rekrutmen melalui internet disebut juga sebagai prekrut maya cyber recruiter yang kedua bursa kerja virtual virtual job fair dimana metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar yang ketiga situs web karier perusahaan atau corporate career website situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan dan memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan tertentu yang keempat web blogs atau juga blogs disebutnya dan situs web ketenagaan ketenaga kerjaan umum baik melalui pemerintah atau suatu hambatan dan tantangan rekrutmen rencana strategik dan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan kebiasaan perekrut lingkungan kondisi lingkungan persyaratan kerja adanya biaya adanya insentif dan kebijakan organisasi kegiatan kunci yang merupakan bagian dari rekrutmen adalah menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau job title serta levelnya dalam perusahaan yang kedua terus berusaha mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja selanjutnya menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerjasama antar manajer lini dan karyawan mendapatkan calon karyawan berbobot dan memenuhi syarat mencatat kualitas dan jumlah pelamar dalam berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmen melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan baik yang diterima maupun yang ditolak guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang telah dilakukan semua kegiatan ini harus dilakukan dalam konteks hukum yang berlaku proses rekrutmen ini maka akan diperoleh catatan karyawan yang berkualitas atau yang diharapkan selanjutnya kita lihat alternatif tindakan selain rekrutmen rekrutmen merupakan proses yang membutuhkan banyak biaya waktu dan tenaga jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen perlu dipertimbangkan berbagai alternatif tindakan seperti misalkan alih daya atau outsourcing menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya telah dikerjakan secara internal karyawan tidak tetap contingent work workers karyawan paruh waktu karyawan sementara atau kontraktor independen yang ketiga organisasi pemberi kerja profesional perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya yang keempat kerja lembur over time alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dan beban kerja perusahaan bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen seleksi dan pelatihan sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur demikian pembahasan kali ini tentang rekrutmen mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di pertemuan selanjutnya membahas tentang seleksi SDM internasional Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh